K.P.K. Tetapkan Bupati Meranti, Riau, Muhammad Adil sebagai tersangka tiga kasus korupsi. Bupati Meranti, Muhammad Adil terjaring OTT KPK pada Kamis, tanggal 6 April tahun 2023, malam. Bupati Meranti, Muhammad Adil ditetapkan sebagai tersangka terkait tiga kasus korupsi. Selain itu, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya, yakni M. Fahmi Aresa MFA, selaku Pemeriksa Muda Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Riau dan Fitrian Nensih FN, selaku Kepala BPKAD Pemkap Kepulauan Meranti. Untuk kepentingan penyidikan, ketiga tersangka ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 7 April tahun 2023 sampai dengan tanggal 27 April tahun 2023, kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Jumat tanggal 7 April tahun 2023, malam. Tersangka MADAN FN kini ditahan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih, sedangkan MFA ditahan di rutan KPK Cabang Pondam Jaya Guntur. Alex mengatakan penyidik KPK telah menemukan bukti bahwa Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil menerima uang sekitar 26,1 miliar dari berbagai pihak. Dia kemudian menjelaskan dalam kasus ini MA diduga memerintahkan para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD untuk memotong anggaran sebesar 5 hingga 10 persen untuk kemudian disetorkan kepada FN selaku orang kepercayaan MA. Selain menjabat sebagai Kepala BPKAD Pemkap Kepulauan Meranti, FN juga diketahui menjabat sebagai Kepala Cabang PT Tanur Mutmainah, TM, yang bergerak dalam bidang jasad travel perjalanan umroh. PTTM terlibat dalam proyek pemberangkatan umroh bagi para takmir masjid di Kabupaten Kepulauan Meranti. PTTM uang hasil korupsi tersebut selain digunakan untuk keperluan operasional MA juga digunakan untuk menyuap MFA demi memberikan predikat wajar tanpa pengecualian WTP dalam pemeriksaan keuangan Pemkap Kepulauan Meranti.